Puluhan warga Tambun Utara Bekasi sambut Hari Hak Asasi Manusia dengan cara unik, yakni menggelar aksi wujud cinta bumi menanam seribu bibit tanaman. Bertajuk HAM Masuk Kampung, gelaran terlaksana atas prakarsa Lembaga Bantuan Hukum LBH Jakarta. Panitia sengaja membagikan bibit tanaman produktif agar dapat bermanfaat bagi warga, seperti bibit mangga, jambu, jeruk, dan ngangka. Aksi positif ini sekaligus untuk meminimalisir musibah banjir yang kerap mampir di perumahan warga. Hadirnya LBH Jakarta, sekaligus dimanfaatkan warga untuk berkonsultasi atas kasus yang tengah dihadapi warga perumahan. Ini kan berawal dari permasalahan di perumahan Pesona Mutiara Indah ini dengan developer bahwa kita ada masalah tentang penebangan pohon. Nah dari awal itulah, mulai kami dari warga Baguyuban mulai mengadukan bagaimana sih kenapa kami tidak boleh menanam pohon di perumahan Pesona Mutiara Indah ini. Penanaman bibit pohon sebagai simbol keresahan warga atas kebijakan pengembangan yang melarang penanaman pohon. Ini tentunya di daerah ini yang tadinya warga bermasalah karena dilarang menanam pohon dengan adanya pencanangan hari. HAM ini kita manfaatkan sebagai momen untuk menanam seribu pohon. Yang mana hari ini warga telah bersama-sama mengumpulkan pohon dari berbagai instansi. Kami dapat dari BPLH, dari Binas Pertanian. Program HAM masuk kampung telah berlangsung selama satu tahun. LBH Jakarta sengaja menyentuh langsung warga untuk mendengar aspirasi warga terutama yang tinggal jauh dari ibu kota. Tri Iswanto melaporkan untuk NET.